Intro Halo berjumpa kembali bersama Laily Nah tadi kita sudah break satu segmen dan kita akan kembali lagi ngobrol bareng Mbak Fangi Sumako Mbak Fangi kita lanjut lagi obrolan kita sekarang kita mau ngobrolin pekan raya galaksi Nah tahun 2024 seminggu lagi nih Mbak gak kerasa ya kita udah berada di penghujung tahun banget Dan Galaxy Hotel sendiri bakal ngadain pekan raya galaksi Nah Mbak Fangi ayo dong diceritain apa yang ditawarkan di pekan raya galaksi ini Jadi kali ini kita mau bawa satu konsep yang agak beda dari tahun-tahun sebelumnya ya Biasanya kalau Galaxy bikin acara malam tahun baru nih selalu di ballroom Oh indoor ya Ini juga masih indoor tapi beda konsep Oke Jadi biasanya itu di ballroom dengan suasana yang formal Dari mulai acara sampai akhir ya kita diam di ballroom gitu Oke Kali ini karena kita mempertimbangkan beberapa hal Jadi tim memutuskan kita coba deh dengan style yang berbeda Kayaknya ini tamu tuh bosen kalau dikurung di satu tempat berjam-jam seperti itu Jadi kita mau coba dua konsep yang berbeda Untuk awal jam 7 kita open gate kita itu dinner dulu Konsepnya lebih ke family friendly jadi kita milih venue-nya di restoran Kita akan dekor restoran yang pasti tetep Tetep Instagram worthy lah kalau foto ini ya Oh iya Tapi di restoran Karena kita merasa memang beda sih saat kita makan di ballroom yang begitu megah Dengan ceiling yang tinggi itu kayak kurang warm ya rasanya Kurang hangat Sementara kenapa waktu awal kita pilih konsep pekan raya ini kita teringat masa kecil sebetulnya Saat orang tua ngajak kita itu ke pasar malam Jadi merasa flashback gitu ya Iya Jadi kita ingat-ingat makanannya ya kan Gimana perasaan happy kita di sana Pasti masih ada sih makanan yang style hotel ya Tapi kita juga menambahkan makanan-makanan yang jadul lah bahasanya Jadi mix and match ya Ada rambut nenek, ada pentol, nanti juga ada gulali Ada abang gulalinya di sana Pomer pentolnya juga ada Selain ada pasti tetep ada menu westernnya hotel ya Jadi kita untuk dinner ini kita mau lebih merangkul keluarga yang terutama Sekarang ini banyak-banyak kalau kita lihat ini tamu galaksi itu young family Keluarga dengan anak-anak yang masih kecil-kecil gitu kan Kayaknya kalau dibawa makan di ballroom tuh anak-anak bosan Iya Iya, gak seru Dan juga ya tadi dengan ballroom segitu besar Rasanya tuh kayak kurang hangat gitu Jadi kita ingin bawa itu ke restoran Jadi tamu bebas Mereka bisa datang dari awal jam 7 sampai closing Restoran jam 10 silahkan Mau cuma sebentar makan Terus mau istirahat di kamar sambil menunggu countdown juga oke banget Gak masalah Dan kita akan lanjut countdownnya di lobby Oh di lobby ya Di lobby jam 10 kita start acara di lobby sampai jam 12 nya Wow jadi ada dua pembagian waktu ya mbak ya Dengan dua venue dua konsep jadi fotonya gak cuma satu tempat nih Wow jadi juga tentunya yang menarik sekali adalah bahwa memang di resto itu sudah di dekor secantik mungkin Se instagramable mungkin Jadi yang stay di sana juga betah nih Kayaknya bakal foto-foto terus tinggal memori handphonenya aja lagi yang dikosongin ya mbak ya Karena memang kalau kita bilang bersama keluarga itu adalah waktu kita itu ngumpulin memori sebanyak mungkin Benar Jadi bukan tentang tempatnya semegah apa Tapi gimana bisa tempat itu membawa kita ke suasana yang lebih nih ya sama keluarga bisa ngobrol Baik kalau acara atau di tempat itu tuh full event Gimana keluarga itu bisa ngobrol Padahal malam tahun baru ini sebetulnya satu momen keluarga juga Bukan kita tuh kayak nonton jadi penonton di acara saya Dan tim merasa kayaknya kita gak mau ke arah sana tahun ini Kita mau beda Yes dan saking berbedanya jadi melibatkan ya si tamu ini mereka merasa punya kenangan atau memorable banget Iya ternyata ya tahun baruan kemarin di galaksi gitu ya mbak ya Mudah-mudahan seperti itu ya mimpinya sih begitu Iya mimpinya seperti itu ya Karena juga memang kenangan ya mbak ya bisa dibilang ya Kalau kenangan itu kan pasti akan membekas nih Atau apalagi juga ngerasa disuguhkan dengan hidangan-hidangan yang membawa kita kembali ke masa kecil Jadi ya itu pasti akan membekas sekalilah diingatan Nanti Sobat Bebas Online yang akan merayakan malam tahun baru di galaksi hotel Banjarmasin Oke mbak untuk konsep seperti itu Untuk ketersediaan sendiri udah berapa banyak nih mbak Dan nanti akan ditutup pada saat slotnya berapa Kalau saat ini kita reservasi baru sekitar 50% Jadi tenang aja Sobat Bebas masih ada space-nya Baik yang mau ngambil paket dengan kamar Ataupun nanti mau dinnernya aja deh itu juga masih bisa kok Kita akan tutup ya sampai penuh Sampai penuh ya sampai kapasitas sudah tidak memenuh Jadi lebih baik lebih cepat ya kan Karena kan siapa tahu nih kita kan gak pernah tahu ya Mungkin H-2 udah penuh Oke jadi kalau udah fix buruan langsung ya mbak ya Reservasi Nah reservasinya kemana mbak? Kalau yang suka main sosial media nih boleh pantengin IG kita di Galaksi Hotel BJM ya At Galaksi Hotel BJM Atau kalau yang lebih prefer mau langsung datang Monggo silahkan teman-teman Galaksi yang ramah banget Akan dengan senang hati melayani Sobat Bebas semuanya Atau kalau yang mau WA nih mau WA kemana ya Kita bisa kita ada nomor reservasi di 0816 457 nya 5 kali Nah itu teman-teman jadi yang gak punya waktu mau mampir ke hotel bisa langsung DM ke Instagram Atau langsung ke kontak yang tadi mbak pagi sudah sebutkan Atau juga yang mungkin weekend ini gak punya planning apa-apa mau nginep Terus nanti mau booking boleh banget ya mbak Boleh banget Ditunggu malah Nah ditunggu Oke nah terus tadi kan udah dibilang tuh bahwa untuk konsep Kemudian ketersediaan untuk peserta yang berhadir pada malam pekan raya galaksi tersebut Nah mbak panggi boleh gak diceritain nih Kenapa nih jadi mengusung pekan raya galaksi Ide nya apa yang tercetus Karena kan memang ini sebenarnya ide nya gak biasa Kenapa jadi mengambil konsep kembali ke masa kecil dengan jajanan-jajanan tersebut nih mbak Iya jadi kalau bicara tentang ide tahun baru ini kan biasa hotel-hotel tuh mikirin 6 bulan sebelum Oh melalui perjalanan panjang Iya karena memang ini hal yang ditunggu ya momen akhir tahun ya sekaligus buat kita semua termasuk Para staff pun kan momen tutup tahun Jadi kita pingin spesial Jadi mulai tuh teman-teman di hotel semuanya boleh submit ide Macam-macam tuh idenya Idenya beda-beda tapi mengarahnya ke satu hal semuanya Yaitu ke family, keluarga Jadi setelah kita brainstorming kan apa sih Apa tema apa yang kira-kira tuh cocok untuk dinimpati semua anggota keluarga Baik yang anak-anak sampai yang orang tua ya Karena kita kalau ngomong keluarga ini kan berarti rentang usianya gak jauh gitu Beda kalau kita contoh targetnya teenager nyata remaja ya kan Atau targetnya mungkin working adult ya kan Usianya antara 20 sampai ya 40an lah ya gitu Tapi kalau kita ngomong keluarga ini bisa mungkin neneknya ikut ya kan Bisa cucunya yang masih balita Semua generasi Semua generasi Jadi setelah kita brainstorming panjang kita melihat yang kita tempat bisa pergi bareng keluarga dan happy itu tempat yang seperti itu tadi Oke Ya ke karnival, pasar malam yang seperti ini Ya Dan juga termasuk kalau bicara makanan ya untuk orang yang cukup sering datang ke hotel Rata-rata jadi bosen ya Iya Kalau melihat prasmanan hotel Oke enak sih tapi itu kalau terlalu sering melihat Jadi bosen juga ya Benar-benar Jadi kita ingin bawa tipe kuliner yang lain ya kan yang mungkin bisa lebih mengugah selera lah gitu Biasa Lebih dari mengugah selera sih sebenarnya Mbaknya Dan lebih kekangen sih sebenarnya ya Apalagi kan juga rambut nenek Tadi kan itu nggak bisa kita temui setiap hari di semua tempat Apalagi bintang 4 ya Iya Apalagi bintang 4 Wow jadi ini sebuah ide yang cenderlang sekali kalau bisa Laili bilang ya Jadi ini cukup meyakinkan untuk ibu-ibu di rumah dan juga bapak-bapak di rumah Yang masih pusing nih mikirin tahun baru mau kemana Udah bisa langsung ke galaksi aja Karena ini cocok banget buat yang mau ngajak anak Apalagi juga yang mau menikmati momen bersama anak Nanti sampai tahun baru ya Mbak Nanti pas tahun barunya mau berenang boleh banget Jadi itu full ya family time seharian semalaman ya Nah terus untuk promo room package dan dinner sendiri dibanderol dari harga berapa nih Mbak? Kalau untuk room package kita dari Rp1.700.000 Itu untuk tipe kamar superior Termasuk breakfast Kita breakfastnya memang dua adult ya Tapi untuk anak-anak yang balita itu free Oke Jadi kalau anaknya masih kecil-kecil jangan khawatir itu free Padahal kan ini gimana nih anak saya umur 4 tahun dengan 2 tahun kan lumayan juga nambahnya Oh kalau masih balita masih free kok Sementara yang usia 5-11 tahun kita 50% discountnya kalau untuk breakfast Jadi hanya Rp60.000 saja per anak Itu all you can eat breakfastnya Oke Rp60.000 all you can eat? Oke Jadi sebenarnya sih worth it banget ya Iya banget banget Sementara untuk dinernya kita yang udah free itu dua adult Sudah masuk ke sana untuk paketnya Oke Sampai ke countdownnya Jadi itu akan dua venue ya Jadi kalau misalnya Sobat Bipos nih yang mungkin Tapi rumah saya itu hanya 10 langkah dari galaksi Dan gak mau nginep gitu ya Gak masalah jangan khawatir kita juga punya paketan nanti untuk yang dinner only Atau misalnya maunya countdown only deh Mau makan makannya di rumah dulu hanya countdown juga bisa kok Jadi balik kayak paket tadi 1,7 Dapat breakfast Dan dapat paket dinner plus countdown untuk dua orang Oke Nah jadi buat Sobat Bipos online yang ternyata juga rumahnya deket banget nih Kayaknya kalau untuk nginep gak minat Tapi pengen ikut acara dinernya jangan khawatir Tetap bisa ya Mbak Panggi ya Untuk dinner only kita hanya 250 ribu saja net Perfect ya Mbak ya Dan itu kan all you can eat ya Jadi kalau misalnya Sobat Bipos nih mau dateng dari jam 7 Pas open gate langsung dateng Silahkan Sampai jam 10 baru pulang gak apa-apa juga gitu ya Duduk di situ Iya atau yang mau bingung nih mau nongki-nongki kemana Gak ada tujuan ya sama besti-bestinya ya Rombongan ya Mbak ya bisa banget Yang mau menghabiskan waktu di Galaxy Hotel Banjarmasin Kalau cuma mau dinner sambil ngobrol-ngobrol sama teman-temannya Seperti itu ya Mbak ya Nah terus juga kan di Pekan Raya sendiri Ada doorpress yang disiapkan Betul gak nih Mbak? Ada Tentu saja ada Kalau gak ada doorpress gak seru ya Betul Yang ditunggu-tunggu netizen gitu ya Netizen yang datang kesana maksudnya Kalau gak datang gimana ya Jadi doorpress sendiri memang kita fokusnya ke fasilitas hotel sih Jadi banyak banget vouchernya berlimpah voucher Dari voucher gym Mungkin udah yang mau trial kan Pingin tau nih sebelum ngambil paketan membernya Jadi kita ada voucher gym Voucher berenang Voucher breakfast Sampai voucher kamar Wow Jadi juga tentunya yang datang disana berkesempatan buat dapet doorpressnya ya Mbak ya Kita juga punya beberapa souvenir eksklusif Kita akan jadikan hadiah untuk games Kita ada gamesnya juga Di acara itu Jadi anak-anak juga bisa ikut Orang dewasa juga bisa ikut Jadi souvenirnya nanti bisa untuk hadiah Dan juga nanti ada beberapa yang kita sudah alokasikan untuk doorpressnya Karena kan kalau yang dapet cuma 1-2 orang gak seru ya Betul Jadi kita mau hadiah itu banyak Nah bertabur hadiah nih ya bisa dibilang seperti itu ya Mbak ya Nah so juga buat teman-teman yang bakal hadir nanti di dinner Pekan Raya Galaksi Jadi disana lay review sekali lagi ya Bahwa memang ada 2 waktu dengan 2 tempat yang berbeda Dari jam 7 malam tadi ada di resto ya Mbak Fangia Didangkan dengan menu jajanan kuliner yang tentunya membuat kalian flashback ke masa kecil kalian Dan tentunya masih banyak lagi dong hidangan lain ya Mbak ya Hidangan modern ala-ala hotel Jadi selain ada hidangan kuliner yang Layli sebutkan tadi juga ada kuliner all you can eat Penasaran apa aja makanya datang langsung ya Mbak ya Dan langsung reservasi sebelum kehabisan slotnya Nah Mbak Fangia kalau tadi sudah dijelaskan ada doorpress kemudian juga ada konsep acaranya seperti itu Satu lagi yang Layli masih penasaran apakah ada dress coat atau pakaian khususnya nih? Dress coat, pertanyaan bagus banget sih Ini sebenarnya berkaitan dengan acara di lobby Kalau kita bicara Pekan Raya itu kan come as you are Ya gak ada yang bisa ngatur ya orang mau pergi ke karnival pakai baju apa Benar Mau pakai piyama kalau nyaman juga silahkan aja Tapi sebenarnya ini kita untuk di lobby itu punya konsep baru Karena kita baru dapat partner nih kerjasama Tentu aja kan kita juga ingin keterlibatan partnernya itu lebih banyak ya Gak cuma sekedar netbank logo aja gitu Benar Jadi partner kita ini berhubung bergerak di bidang cigarette ya kan Dan lagi-lagi in banget nih ada film namanya Gadis Kretek Oke Ya di Netflix Jadi kita memang dapat ide untuk mengadopsi sebagian terutama kita bicara tema bajunya dari sana Karena kan kalau kita bicara Pekan Raya itu kan tradisional juga sebenarnya kan Jadi untuk teman-teman hotel Pastinya kita kan lebih effort lah ya untuk bicara masa dress coat Kalau tamu sih terserah aja gitu ya Mau pakai baju apa aja juga gak masalah Nah kalau kita dari hotel kita akan pakai baju era Jawa jaman kolonial Wow ini yang udah nonton udah pasti tau nih clue-cluenya udah jelas banget disebutkan Dan judul filmnya juga udah jelas banget dijelaskan ya Jadi kalau yang pakai bajunya semakin mendekati ke teman Kita akan pilih best dress Wah juga ada kategori pemenang untuk best dress juga ya mbak ya Wow ini semakin menarik pembahasan kita Tapi kita break dulu sejenak Sobat Bipos Online Kita akan kembali lagi di segmen ketiga Masih membahas Pekan Raya Galaksi yang masih seru banget tentunya Jangan kemana-mana Jangan kembali lagi di segmen Jangan kembali lagi di segmen